Taekwondo perbatasan di Antikong fokus latihan jelang turnamen Gubernur Cup 2024 Antikong akan mengirim 22 atlet taekwondo untuk mengikuti turnamen di kota Pontianak Jiran Malinda Taekwondo Club yang dibentuk sejak 2019 lalu fokus latihan jelang turnamen Gubernur Cup Juli 2024 ini Pelatih taekwondo perbatasan Adrianus mengatakan atlet dari perbatasan khususnya taekwondo sudah siap 100% mengikuti turnamen di Pontianak Dari tanggal 26 hingga 28 Juli mendatang Diakui Adrianus, taekwondo dari perbatasan selama ini sudah kerap mengikuti turnamen di Kalimantan Barat dan selalu mendapatkan medali Kurang lebih 80 atlet taekwondo yang dibina Adrianus, sebagian besar sudah pernah berlaga Usai turnamen Gubernur Cup Taekwondo Antikong Sampai sekarang 2024, ini anak-anak sudah berkembang besar sekali Kami akan menghadapi kejuaraan di Gubernur Cup yang diadakan oleh Super Champ di Pontianak Pada tanggal 26 sampai 28 Juli Nanti mudah-mudahan harapannya ke depan Anak-anak yang turun ini, sebenarnya ada 22 anak yang turun Tapi ada satu anak yang mengikuti dua kategori Pelatih taekwondo Antikong, Adrianus berharap Melalui persiapan yang cukup lama, diharapkan atlet taekwondo dari perbatasan bisa membawa gelar juara pada turnamen Gubernur Cup mendatang Terima kasih telah menonton!